Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yulistira Oke guys, hari ini saya akan mengunjungi salah satu masjid terdua di Indonesia yakni Masjid Raya Bingkudu dimana masjid ini didirikan oleh kaum patri setelah perang patri di Sumatera Barat pada tahun 1823 jadi hingga saat ini usia masjid ini lebih kurang 200 tahun guys Masjid dengan arsitektur khas Gai Menangkabau ini terletak di jerong Bingkudu Negeri Canduang, Koto Lawe, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat ya letaknya berada di bawah kaki Gunung Merapi pada ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut Menurut sejarahnya nih, pembangunan masjid Bingkudu ini diprakarsai oleh tokoh masyarakat dari tujuh negari yakni Canduang, Koto Lawe, Lasituwo, Lasimudo, Pasanehan, Buki, dan Matabuah atas perkarsa Haji Salam, larai Canduang yang bergelar Inyak Basah atau Haji Salam Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 60x60 meter persegi dengan luas bangunan 21x21 meter dengan tinggi 37,5 meter Ketinggian bangunan ini dari bawah ke atas sekitar 19 meter bangunannya terbuat dari kayu dan tangka atap tiga lantai terbuat dari iju sama seperti halnya dengan rumah gadang sebuah bangunan tempat tinggal tradisional Menangkabau bangun masjid ini memiliki sangkar 1,5 meter di bawah tanah hampir semua material yang dipergunakan untuk membuat masjid ini terdiri dari kayu seperti lantai, dinding, maupun tiang-tiangnya tiang macu atau tiang besar di tengah ruangan masjid ini diambil dari bayu yang kena gerai tanahnya alam kebuatan tanah datar dimana tiang dibawa dengan cara digotong secara estafet oleh masyarakat melalui kota tinggi sampai di masjid bungkudu ini masjid ini telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten agam dan balai pelestaran cagar budaya Sumatera Barat sebagai cagar budaya pada tahun 1989 kemudian pada tahun 1991 masjid ini mendapat pemugaran secara menyeluruh karena banyak ditemukan kayu-kau yang sudah dimakan usia meskipun telah mendapat pemugaran struktur aslinya masih terpihara dengan baik inggasan ini dimana ciri arsitektur masjid mudah dikenali terutama beberapa atap yang terdiri dari tiga lapis dengan cekungan kecil sebelumnya atap masjid diganti dengan seng pada tahun 1957 karena ejuk yang sebagian bahan dasar pada atapnya sudah banyak yang ditemukan lapu jadi pemugaran masjid yang dilakukan pada tahun 1989 oleh proyek pelestarian dan pemanfaatan sejarah dan perbakalan Sumatera Barat berfokus pada bagian atap, langit-langit, jendela, dan menara begitu pun dengan tempat uduk, mimbar, mirab, dan kolam ruang utama masjid ini dihasil dengan lampu gantung kuno dan beberapa lampu dinding yang terpasang pada setiap tiang di dalam masjid lampu-lampu tersebut berfungsi sebagai penerang dan sekaligus aksesoris masjid selain itu, pada bagian depan ruang utama terdapat mimbar tua yang tahun pembuatannya dapat dirujuk dari tulisan angka 1316 Hijriah atau sekitar tahun 1906 Masehi pada bagian makota mimbar mimbar yang berbentuk uruf L tersebut terbuat dari kayu dan dilengkapi dengan tengah naik dan tengah turun yang sengaja dibuat terpisah dengan tengah naik dibuat menghadap ke depan sedangkan tengah turun mengarah ke samping di dalam masjid ini terdapat 53 buah tiang berdameter antara 30-40 cm dengan bentuk segi 12 dan 16 kemudian tonggak macu yang terdapat di tengah-tengah berbentuk segi 16 berdameter 75 cm sedangkan hiasan ukiran terdapat pada tiang-tiang bagian atas dan pada balok pengikat antara satu tiang dan tiang lainnya yang merupakan kekasan dari masjid Bengkudu ini guys jadi sejak pertama didirikan, masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah pendidikan, menyiarkan ajaran agama Islam dan pertemuan para pemuka agama selamat menikmati selamat menikmati oke guys, demikian sedikit sejarah tentang masjid raya Bengkudu yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang berada di Jorong Bengkudu, Negeri Canduang, Kota Lawe kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh